Dunia usaha menegaskan siap menyambut pelaksanaan kenormalan baru. Ketentuan new normal yang sudah dibuat pemerintah, sudah dilakukan oleh pelaku usaha selama masa PSBB dan beraktivitas dari rumah. Indonesia bersiap untuk memasuki masa baru menghadapi COVID-19 dengan menerapkan kenormalan baru. Dunia usaha juga bersiap untuk pemberlakuan kenormalan baru untuk memulihkan perekonomian. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan sejumlah langkah yang akan dilakukan pada masa kenormalan baru sebagian besar sudah banyak diterapkan oleh pengusaha, khususnya pada masa pembatasan sosial berskala besar. Sarman mencetokkan beberapa kriteria yang akan diberlakukan dalam kenormalan baru, antara lain dengan pendataan jumlah pekerja yang berusia di atas 45 tahun yang dimungkinkan untuk bekerja dari rumah. Selain itu, pengurangan jam kerja juga bisa dilakukan untuk meniadakan pembagian kerja untuk malam hari. Nah, tentu pengusaha akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, katakanlah karyawan-karyawan yang di atas 45 tahun misalnya, semaksimal mungkin dipekerjakan dari rumah. Kemudian juga sistem shift-nya. Ada himbauan kalau bisa, jangan ada shift malam. Jadi, dalam hal ini, pengusaha-pengusaha saat ini sedang melakukan suatu kebijakan-kebijakan baru dalam sistem pekerja karyawannya. Sarman menambahkan, selain melalui kenormalan baru, metode lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia kembali bertumbuh. Yang ini perlunya pemerintah membebaskan aktivitas masyarakat, namun tetap sesuai protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Pemerintah juga perlu ikut serta mendengarkan saran pengusaha agar bisa tetap meningkatkan perekonomian tanpa menambah jumlah pasien COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.